Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Macan tutul memang jago dalam urusan memancat pohon Mereka bisa memancat pohon yang tinggi dengan begitu mudah Mereka bisa bergerak lincah di atas pohon Dan bahkan tidur di atas pohon Kayaknya santui bener ya, terbahan di atas pohon dengan angin yang berhembus Macan tutul juga sering berburu di atas pohon Mereka mampu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak jatuh dari atas pohon Dan hebatnya lagi, macan tutul mampu mengangkat mangsanya ke atas pohon Dimana mangsa yang dibawanya itu bisa saja lebih besar dan lebih berat dari tubuhnya sendiri Sepertinya macan tutul dan pohon adalah dua hal yang sulit terpisahkan Pohon layaknya rumah bagi macan tutul Dan pohon juga akan menjadi tempat pelarian mereka saat bahaya mengancam Karena kehidupannya yang soliter dan ukurannya yang tidak terlalu besar Macan tutul bisa saja dipocokkan oleh hewan lain yang berukuran besar atau hidup berkelompok Dan pelarian mereka adalah ke atas pohon Karena jika macan tutul mencoba kabur seperti halnya citah Mereka akan terkejar sebab kecepatannya yang tidak terlalu tinggi Jika nekat melawan, mereka bisa saja dikeroyok Macan tutul memang puas dan berbahaya Tapi tetap saja terancam karena masih ada beberapa hewan yang levelnya di atas macan tutul Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang beberapa hewan Yang berhasil membuat macan tutul kabur ketakutan hingga ngumpet di atas pohon Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pinatang Liar Macan tutul selalu ketakutan jika bertemu singa dewasa Entah singa cantan maupun singa petina Sepertinya, macan tutul sadar diri dengan kemampuannya Tapi, macan tutul juga masih suka dekat menculik anak singa Singa sendiri sering menyerang macan tutul Karena dianggap sebagai pesaing Kadang para singa merebut mangsa macan tutul Tak jarang, para singa juga membunuh macan tutul Jika bertemu singa, macan tutul akan melarikan diri secepat mungkin Jika sampai terkejar, maka macan tutul akan terpocok Dan tentunya tidak berdaya Mengingat kecepatannya di bawah singa Macan tutul biasanya melarikan diri ke atas pohon Dengan lincahnya, mereka memanjat pohon Menuju ranting di pucuk pohon Singa bisa saja mengejar macan tutul Yang kabur ke atas pohon Tapi, kemampuan singa dalam memanjat pohon Cukup terbatas Mereka tidak selincah macan tutul Dan tidak bisa menjangkau ranting yang ada di pucuk pohon Sepertinya, pohon adalah tempat pelarian paling aman jika macan tutul dikejar para singa Setidaknya, mereka bisa sedikit bernafas Dan tidak tertangkap Ya, meski kadang, para singa malah menunggu macan tutul di bawah pohon Ketakutan macan tutul terhadap harimau Sama seperti ketakutan mereka terhadap singa Jika bertemu harimau Macan tutul akan gabur secepat mungkin Tapi, mereka juga kalah cepat dari harimau Jadi, tidak ada pilihan lain Kecuali gabur ke atas pohon yang tinggi Beberapa kali, macan tutul yang gabur ke atas pohon Juga tetap dikejar oleh harimau Meski kemampuan memanjat si belang Hampir sama seperti singa Mereka tidak bisa menjangkau pucuk pohon Sehingga biasanya, macan tutul bisa selamat Jika gabur ke atas pohon yang tinggi Karena harimau akan menyerah Dan berhenti mengejar di atas pohon Jika saja macan tutul sampai tertangkap oleh harimau Mereka bisa saja dimangsa oleh si belang Harimau tidak akan memberi ampun Seperti halnya para singa Macan tutul di Afrika bermasalah dengan singa Sementara di Asia, malah ada harimau Repot dah Sebenarnya, macan tutul bisa saja Mengalahkan anjing liar Afrika dengan mudah Jika duel satu lawan satu Tapi masalahnya, mereka berkelompok Dan macan tutul sendirian Jika macan tutul nekat melawan Mereka bisa saja dikeroyok Seperti yang dialami singa Atau hyena Macan tutul biasanya memilih untuk gabur ke atas pohon Jika bertemu anjing liar Afrika Apalagi jika macan tutul membuat ulah Dengan mencuri makanan anjing liar Mereka pasti akan langsung gabur ke atas pohon Beberapa kali, anjing liar Afrika berhasil memocokkan macan tutul Untungnya macan tutul bisa kabur ke atas pohon Macan tutul sudah aman jika ada di atas pohon Karena anjing liar tidak bisa memanjat Tapi kadang, anjing liar menunggu dengan jabar di bawah pohon Sehingga macan tutul malah terjebak Macan tutul dan hyena saling mengalahkan Dan saling memangsa Kemampuan keduanya seimbang Tapi jika satu lawan satu Sementara jika hyena berkelompok Macan tutul tidak berdaya Jangankan macan tutul Sehingga saja bisa dipocokkan oleh sekelompok hyena Beberapa kali, macan tutul kabur Karena dikejar hyena Macan tutul pasti akan lari ke atas pohon Apalagi jika para hyena Mengincar makanan macan tutul Hyena tidak bisa memanjat Tapi mereka sama seperti anjing liar Hyena bisa saja menunggu macan tutul di bawah pohon Sehingga macan tutul terjebak Dan kadang ketika mereka panik Mangsa yang dijaganya malah jatuh Dan akhirnya diambil oleh hyena Jika saja hyena bisa memanjat pohon Sepertinya mereka akan mengejar macan tutul Ke atas pohon Sampai tertangkap Macan tutul tidak memburu gerbo dewasa Ukuran mereka terlalu besar Bagi macan tutul Ditambah kekuatan gerbo yang besar Tandukannya yang berbahaya Serta kelompoknya yang banyak Macan tutul memang pernah terlihat Memangsa gerbo kecil Tapi tidak berani bermasalah dengan gerbo dewasa Gerbo sendiri menganggap macan tutul sebagai ancaman Sehingga ketika mereka bertemu Maka para gerbau akan waspada Dan coba mengusir macan tutul Macan tutul tahu akan bahaya Mereka segera kabur menjauh Mencari tempat aman di atas pohon Sepertinya para gerbau Tidak bisa berbuat apa-apa Jika macan tutul sudah di atas pohon Gerbo juga tidak akan nekat Untuk menyerang pohon Agar macan tutul jatuh Berbeda dengan gajah Yang kadang menggoyang pohon Dan coba mencatuhkan macan tutul Yang ada di atasnya Wildebeest sering diburu macan tutul Meski ukurannya besar Tapi macan tutul Mampu mengalahkan wildebeest Cita aja mampu Apalagi macan tutul Tapi wildebeest pernah membuat Macan tutul kabur ketakutan Ketika wildebeest menyerang Macan tutul kabur ke atas pohon Untuk menyelamatkan diri Sepertinya macan tutul Tetap waspada dengan wildebeest Macan tutul pernah merasakan Serudukan wildebeest Dan tentunya hal itu Membuat macan tutul agak trauma Jika diserang wildebeest Entah babi hutan Atau wartok Biasanya jadi mangsa macan tutul Tapi tak jarang Mereka menyerang balik Dan membuat macan tutul Tidak berdaya Babi hutan Punya kemampuan Untuk menyerang balik Pemangsanya Bahkan macan tutul Juga pernah dipocokkan Ke atas pohon Oleh seekor babi hutan Jika saja Macan tutul itu Jatuh dari pohon Mungkin babi itu Akan menyeruduk macan tutul Dan membuatnya terluka Pohon adalah tempat Yang paling aman Bagi macan tutul Dengan syarat Di atas pohon Tidak ada babon Meski kadang jadi mangsa Tapi babon lumayan tangguh Dan cukup ditakuti Babon pernah membuat Macan tutul yang ada Di atas pohon Akhirnya terjatuh Dan gabur ketakutan Karena diserang Dan dikejar oleh babon Nah Mau kabur kemana lagi coba Kalau yang ngejar Para babon Mau lari Tapi terus dikejar Mau kabur ke atas pohon Babon malah bisa memancat Itulah sedikit informasi Tentang hewan-hewan Yang mampu membuat macan tutul Kabur ketakutan Hingga ngumpet Di atas pohon Semoga informasinya bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton